Oke cuy di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara ganti tim di game eFootball 2024 versi mobile Oke kita langsung saja disini sedikit berbeda ya teman-teman antara game eFootball 2023 dan game eFootball 2024 Dimana di game eFootball 2023 ketika kita ingin ganti tim biasanya kita pergi ke menu ekstra Kemudian informasi pengguna Namun disini seperti yang teman-teman lihat tidak ada opsi untuk ganti tim ya teman-teman Jadi dimana sekarang untuk di game eFootball 2024 teman-teman bisa langsung saja ke menu awal yaitu di bagian eFootball World Kemudian teman-teman buka di bagian taktik permainan Nah selanjutnya teman-teman disini langsung saja teman-teman klik pada icon klubnya teman-teman disini gue pakai klub Manchester City Kemudian teman-teman disini langsung saja pilih pengaturan tim dasar Selanjutnya teman-teman langsung saja klik pada tim dasar Kemudian teman-teman pilih tim apa yang akan teman-teman gunakan Nah misalnya disini gue pakai MU Maka langsung berubah ya teman-teman tim yang akan digunakan Nah menariknya seperti yang teman-teman ketahui di game eFootball 2023 Ketika teman-teman ganti tim maka di semua taktik permainan teman-teman akan menggunakan tim yang sama Nah di game eFootball 2024 teman-teman bisa menggunakan tim yang berbeda dengan taktik permainan yang berbeda ya teman-teman Misal disini gue langsung saja contohkan teman-teman klik icon klubnya Kemudian teman-teman pilih daftar taktik permainannya Nah disini seperti yang teman-teman lihat disini dengan taktik permainan yang berbeda Gue menggunakan tim yang berbeda Caranya langsung saja teman-teman pilih taktik permainannya Misal gue pilih yang ini konfirmasi Kemudian teman-teman tinggal klik lagi icon klubnya Disini gue pakai negara jadi klik icon benderanya Selanjutnya teman-teman langsung saja pilih pengaturan tim dasar Nah misal disini gue pilih Liga Spanyol Disini gue pakai Atletico Madrid Oke Nah seperti ini teman-teman kita cek lagi Di bagian daftar taktik permainan Nah intinya seperti ini teman-teman Jadi setiap daftar taktik permainan yang teman-teman miliki Itu bisa menggunakan tim yang berbeda Nah untuk memastikannya gue pilih lagi yang ini Jadi gue ingin memastikan apakah yang sebelumnya gue gunakan Daftar taktik permainan yang gue pilih sekarang ini Akan mengganti KMU Coba kita langsung saja konfirmasi Nah seperti ini teman-teman Langsung ganti klubnya teman-teman Jadi intinya seperti itu Sekarang berbeda dengan E-Football 2023 Dimana untuk E-Football 2024 Pengaturan ganti timnya itu ada di Taktik permainan ya teman-teman Selanjutnya Menariknya yaitu Teman-teman bisa menggunakan tim yang berbeda Dengan taktik permainan yang berbeda Berbeda dengan E-Football 2023 Dimana ketika kita memilih tim Maka tim tersebut akan digunakan Di semua daftar taktik permainan Oke semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe Dan share video ini Jangan lupa like, subscribe